Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang atau malam Anak-anak semuanya Ketemu lagi dengan Pak Bibi Di video kali ini kita akan membahas tentang persiapan TPM satu kota Dan juga pembahasan TPM sekolah kemarin Oke kita akan mulai Jadi untuk soal ASDA besok Namanya sekarang ASDA ya Jadi untuk ASDA besok Di IPA literasi sains itu terdiri dari 40 soal Kita akan bahas mulai dari yang hitung menghitung Di konsentrasi awal begitu ya Oke disini ada gambar stopwatch Nah ini ada dua kondisi stopwatch Yang pertama Dan yang kedua Jadi untuk mengukur lama Memanggang roti gitu ya Kalau untuk stopwatch Kita harus tahu bahwa Lingkaran yang dikecil Lingkaran kecil yang ada di dalam Nah ini menunjukkan waktu Untuk menit Lalu yang besar lingkaran yang besar Merah Yang besar itu untuk menunjukkan detiknya Nah sekarang kita lihat Saya zoom Untuk yang nomor satu Ini waktu menunjukkan 10, 11, 12 Jadi 12 menit lebih berapa detik Seperti itu Saya akan tuliskan diatasnya Jadi disini 12 menit lebih 30 30, 1, 2, 3, 33 detik Nah lalu yang sebelah kanan Ini ada 5 menit lebih mendekati 6 Dan di angka 50 berarti 5 menit 50 detik Begitu ya Nah sekarang kita lihat Pernyataan yang benar terkait hasil pengawatan stopwatch tersebut adalah A Waktu pada keadaan 1 33 menit salah ya 33 menit 12 detik Kebalik Harusnya 12 menit 33 detik Yang 2 Selisih waktu stopwatch keadaan 1 dan 2 adalah 17 menit 7 detik juga salah Karena yang keadaan 1 itu 12 menit 33 detik Yang keadaan 2 itu 5 menit 50 detik Kalau dikurangi itu enggak ada 17 menit Yang C Waktu pada keadaan 2 menunjukkan stopwatch bergerak selama 410 detik Pada keadaan 2 tadi 5 menit 50 detik 5 menit 50 detik itu sama aja 300 ditambah 50 Berarti 350 detik gitu ya Berarti salah Kemungkinan jawabannya D Coba kita cek walaupun memang D gitu ya Selisihnya adalah 403 detik Sekarang kita lihat disini 12 menit 33 detik Dikurangi 5 menit 50 detik Kita pinjemkan 1 menitnya saja disana Biar enggak usah ngubah ke detik Atau kalau mau ngubah ke detik juga enggak apa-apa 12 dikali 6 60 itu 720 Tambah 33 Berarti 753 detik Dikurangi 350 detik Berarti jawabannya adalah 403 detik Ya yang D Begitu stopwatch jangan lupa lingkaran kecil menit Lingkaran besar detik Oke Yang kedua Nomor 2 ini adalah tentang sifat partikel Kita tahu bahwa zat padat Nah ini Kita harus mencocokkan ya Padat itu memiliki ciri Yang dia sangat kuat ikatan antar partikelnya Dan juga bentuknya sangat rapat Jadi ini yang padat dan cair nomor 1 ini kebalik ya Nah ini kebalik Ups panahnya hilang Jadi kebalik yang gas tetap benar ini Nah jadi yang padat itu paling rapat Yang cair itu sedang Yang gas dia paling rendang Gaya tariknya untuk padat Eh cair itu lemah Padat sangat kuat Dan gas sangat lemah Kalau biasanya kita untuk memahami Itu lebih ke zat padat Lebih dahulu sama zat gas Karena padat biasanya sangat kuat Sangat kuat atau sangat Ini ya Kuat sekali gitu Pokoknya bahasanya dia sangat-sangat gitu Kalau gas sangat lemah Nah yang zat cair itu berada diantaranya Jadi ini benar nomor 2 Nomor 3 Susunan partikelnya kebalik ya Ini antara cair dan padat Ini harusnya yang cair itu tidak teratur Yang padat itu sangat teratur Jadi dia kebalik Berarti 2 dan 4 ini Cair dapat berpindah Zat padat itu karena tidak ada gerakan tadi Sehingga dia hanya bergetar di tempat Sementara gas itu dia bebas berpindah kemana-mana Nah tolong diperhatikan Terkait bentuk partikel dari zat padat Cair dan gas Notnya disitu Kalian harus benar-benar paham Jadi Bentuk Susunan Zat Dan sifatnya Sifat Wujud zat Masing-masing zat Oke Lanjut untuk nomor 3 Kalian bisa Pause ya video ini Kalau misalkan masih ada yang kurang Oke kita menghitung-hitung Kalor Nah sekarang nomor 3 Perhatikan grafik pemanasan 1000 gram es berikut Jadi itu ada Grafik pemanasan 1000 gram es Kita lihat Disini Ada grafik kalor Kita tahu bahwa Kalau begini Yang ke kanan itu biasanya T atau enggak Ki gitu ya Nah ini kita anggap Ki aja Atau jumlah kalor Artinya semakin ke kanan Semakin ke kanan Itu Kalornya semakin Banyak Semakin ke atas Itu suhunya semakin meningkat Berarti ini Dari kondisi P S dipanaskan Sampai ke Ki Dia terjadi perubahan suhu Nah kalau ada perubahan suhu Kalau ada perubahan suhu Grafiknya miring Ditandain dengan grafik miring Seperti itu anak-anak Berarti kita menggunakan rumus Ki nya sama dengan M kali C Kali delta T Atau disingkat Biasanya kalau saya Mecodot gitu Mecodot MC delta T Lalu Di Ki sampai R Disini kita lihat Bahwa suhunya Dia tetap di 0 Kalau suhunya tetap di 0 Berarti tidak terjadi Kenaikan suhu Artinya tidak ada delta T Lalu kalornya digunakan Untuk apa Pak? Nah kalornya digunakan Untuk merubah wujud Berarti disini Yang grafik datar Grafik datar Itu rumusnya Ki sama dengan M kali L Kayak gitu Terus yang di grafik miring Yang terakhir Ini karena grafik miring Ki nya juga pakai Mecodot MC delta T Akan tetapi Perbedaannya Di PG sama RS Ini ada perbedaan Anak-anak Coba kalian lihat di PG Suhunya Itu rentangnya dari Min 5 ke 0 Dia masih berwujud S Dengan delta T Sama dengan 5 derajat Celcius Lalu Di antara 0 Di RS 0 sampai dengan 10 derajat Itu wujudnya Sudah cair Sudah cair Delta T nya juga 10 derajat Berbeda Jadi C nya Kalor jenis yang digunakan Saat PG Itu kalor jenis S Dan saat RS Itu kalor jenisnya Air C nya Yuk kita ketahui dulu Diketahui Pemanasan 1000 gram S Berarti kita bisa Menentukan Masanya Masanya 1000 gram Akan tetapi Kita harus Ubah ke dalam Kilogram Karena Dalam satuan Internasional Itu kilo Kalor jenis S C S Adalah 2100 Joule Per kilogram Derajat Celcius Kalor lebul S L Adalah 336 Joule Per kilogram Dan kalor jenis air C air Adalah 4200 Joule Per kilogram Derajat Celcius Yang ditanya Adalah Kalor yang dibutuhkan Berarti Ki dari P Sampai G Sampai R Berarti kita Cuman akan Mencari Kalor dari P Ke G Ki Ke R Berarti cuman Dua Garis saja Yang akan kita cari Berarti K P Sampai Dengan R Itu sama Dengan Ki P Ki Ditambah Kenapa Ditambah Karena kan Dia penjumlahan Kalor G R Berarti Nanti Disini Mecodot MC Delta T Punyanya S Karena Kali L Sudah Nah kita cari Satu-satu Yuk Yang pertama Mecodotnya Masanya 1 CS 2100 Delta T Yang bawah 5 Inget Delta TS Ini 0 Sampai Min 5 0 Dikurangi Min 5 Sama Dengan Positif 5 Ditambah M Kali L 1 Dikali 336 R Ya Kita tulis Di bawah Ya Ki Ki R Berarti Sama Dengan 10500 Ditambah 336 Ribu Joule Satuannya Berarti Jawabannya 346 500 Joule Atau Kalau Kita Ubah Ke Kilo Kita Ubah Seribu Jadi 346 Kilo Joule Begitu Gampang kan ya Jadi Cuman Kita Tinggal Lihat Prosesnya Saja Garis-garisnya Kita Langsung Bisa Menemukan Rumusnya Begitu Oke Kita Lanjut Soal Nomor Empat Oke Untuk Soal Nomor Empat Jadi Disini Soal Nomor Empat Ini Adalah Tentang Energi Enak-enak Energi Kita Tahu Bahwa Energi Konsep Energi Mekanik Mekanik Atau Kita Singkat Dengan EM EM Nah Kepana Haja Itu Dia Akan Selalu Sama Di Setiap Titik Itu Energi Mekanik Itu Adalah Penjumlahan Antara Energi Potensial Dan Energi Kinetik Dan Energi Mekanik Itu Selalu Sama Artinya Apa Kalau Energi Potensial Besar Berarti Energi Kinetik Pas Kecil Kalau Energi Potensial Kecil Berarti Energi Kinetik Besar Sekarang Kita Lihat Di Tiap Posisi Dulu Di Posisi A Ini Bendanya Berada Di Paling Atas Dalam Artian Bendanya Dalam Keadaan Atau Ketinggian Yang Paling Maksimum Padahal Kita Tahu Bahwa Rumus Ada EP Rumus Rumus Munggah MGH Munggah Munggah Itu Berarti Ada Apa H Ini Ketinggian H Ini Tinggi Ketinggian Lalu Energi Kinetik Itu Sama Dengan Setengah Kali M Kali V Kuadrat Move V Itu Adalah Kecepatan Cepat Berarti Apa Kalau Berhubungan Dengan Tinggi Kita Akan Menggunakan Rumus Energi Potensial Berarti Semakin Tinggi Benda Akan Memiliki Energi Potensial Yang Semakin Besar Juga Berarti Energi Potensial Di A Itu Pasti Lebih Besar Dibandingkan Energi Potensial Di B Dan Pasti Lebih Besar Daripada Di C Atau Yang Terakhir Akan Tapi Energi Kinetiknya Berubah Semakin Kebawah Benda Itu Akan Semakin Cepat Berarti Energi Kinetik Di A Itu Akan Lebih Kecil Dibandingkan Di B Dan Energi Kinetik Di B Akan Lebih Kecil Dibandingkan Energi Kinetik Di C Jadi Saling Melengkapi Misalkan Katakanlah Di soal Ini Energi Potensial Di A Energi Mekanik Di A Itu Tadi Dari Energi Potensial Di A Ditambah Energi Kinetik Di A Kita Tahu Bahwa Kecepatannya 0 Berarti Tidak Punya Energi Kinetik Di Posisi A Sehingga Energi Mekanik Itu Hanya Terdiri Dari Energi Potensial Saja Ditambah 0 Nah Kita Bisa Tahu Berarti Energi Mekanik Di Titik A Itu Adalah Sama Dengan Energi Potensial Di A Sehingga Kita Cukup Mencari Energi Potensial Di A Saja Oke Kita Lanjutkan Jadi Energi Potensial Di Posisi A Itu Rumusnya Adalah M Kali G Kali H Ketika Di Posisi A Nah Masanya Tadi Kita Sudah Lihat Disini Kita Ketahui Dulu Mungkin Ya Di Bawah Sini Ya Diketahui Jadi Masa Sama Dengan 200 Gram Kita Ubah Kedalam Kilogram Berarti Kita Bagi 1000 0,2 Kilogram Gravitasinya Adalah 10 Meter Per Sekon Kuadrat Untuk H Di Ketinggian A Ini 10 Meter Kita Lihat H Di A Ini 10 Meter Karena Dari Bawah Sampai Atas Sehingga MGH Rumusnya 0,2 Kali 10 Kali 10 Berarti Jawabannya Adalah 20 Joule Nah Asalkan Kalian Tau Bahwa Energi Potensial Di A Ini Sama Juga Dengan Energi Mekanik Sehingga Kalau Kita Ingin Mencari Ini Ditanyanya Perbandingan Energi Potensial Di titik A Dibanding Energi Kinetik Saat Di titik B Setelah Di titik B Berarti Kita Harus Mencari Eka Di B Ncarinya Gimana Tidak Perlu pakai Setengah MV Kuadrat Tapi Dengan Energi Mekanik Di B Yang Sama Dengan Energi Mekanik Di A Sama Dengan Energi Potensial Di B Ditambah Energi Kinetik Di B Nah Sehingga Energi Mekanik Di A Tadi Berapa Sama Dengan Energi Potensial 20 Joule Sama Dengan Kita Cari E P D B E P D B H Ketinggian D B 6 M Berarti E D B Munggah 2 Kali G 10 0,2 Maaf Saya Hapus Saja Oke Tak Tulis M G H Di titik B Dulu Ditambah EKB Sehingga 20 Joule Sama Dengan 0,2 Kali 10 Kali 6 Ditambah EK Di titik B 20 Joule Sama Dengan 18 Joule Eh 12 Joule Maaf 12 Joule Plus EK Di titik B Berarti EK Di titik B 20 Dikurangi 12 Adalah 8 Joule Sehingga Energi Potensial A Dibanding Energi Kinetik Di B Adalah 20 Banding 8 Sama Dengan Kita Bagi 4 Semuanya 5 Banding 2 Jawabannya C Begitu Ya Jadi Gampangnya Kalau kalian Ingin Mencari Energi Kinetik Di titik B Itu Tinggal Cari Energi Potensial Maksimumnya Saja Di titik A Atau Energi Kinetik Di titik C Ini V-nya Maksimum V-nya Maksimum Sehingga Energi Kinetik Nya Maksimum Kita Bisa Gunakan Untuk Mencari Energi Mekanik Kalau Sudah Energi Mekanik Ketemu Kita Tinggal Mengurang Mengurangkan Saja Di tiap Titik Nanti Ketemu Jadi Tidak Tidak Perlu Pakai Cara Cara Yang Lain Kalau Sudah Paham Nanti Akan Lebih Gampang Kita Lanjut Untuk Nomor 5 Nomor 5 Disini Bicara Tentang Sifat Fisika Dan Sifat Kinia Bahan Kita Tau Bahwa Sifat Fisika Itu Yang Bisa Diamati Atau Di Indra Diamati Atau Di Indra Atau Yang Spesifik Dimiliki Oleh Benda Itu Sendiri Misalkan Secara Bentuk Secara Tekstur Kalau Kimia Itu Dari Segi Reaksi Dengan Zat Lain Dia Ada Cirinya Bereaksi Dengan Zat Lain Atau Hubungannya Dengan Struktur Kimia Bahan Atau Zat Tersebut Dengan Zat Lain Oke Sekarang Kita Lihat Satu Satu Nomor Satu Gas LPG Sebagai Bahan Bakar Karena Mudah Terbakar Dan Menghasilkan Kalor Yang Besar Kalau Menghasilkan Ada Kalor Yang Besar Itu Kayaknya Fisika Padahal Disini Titik Tekannya Adalah Dimudah Terbakar Mudah Terbakar Berarti Dia Sifat Kimia Karena Dia Mudah Teroksidasi Mudah Bereaksi Dengan Oksigen Mudah Terbakar Karena Zat Zat Yang Ada Di Dalam Itu Rentan Mudah Bereaksi Dengan Oksigen Dan Api Sehingga Dia Dikatakan Mudah Terbakar Nomor Saat Dimasukkan Kedalam Air Dimasukkan Kedalam Air Ini Berarti Perubahan Ini Kimia Sorry Kita tulis Kimia Ini Juga Kimia Karena Ada Reaksi Antara Natrium Dan Air Berarti Nomor Satu Dan Dua Bukan Jawabannya Pasti Tiga Dan Empat Karena Daya Hantar Listrik Itu Sifat Fisika Kemampuan Menghantarkan Listrik Konduktor Isolator Helium Sebagai Balon Pengisi Udara Karena Masa Jenis Masa Jenis Itu Hubungannya Juga Dengan Kerapatan Sebuah Benda Kandungan Yang Ada Dalam Benda Itu Sendiri Tanpa Memperhatikan Segi Kimianya Jadi Jawabannya Adalah Tiga Dan Empat Oke Lanjut Untuk Nomor Enam Nomor Enam Ini Tentang Gaya Anak Anak Semuanya Ada Sebuah Benda Disini Dua Buah Benda Sorry Dua Benda Ini Kalau Gabungan Itu Masanya Sembilan Kilo Dia Diberi Gaya Hingga Bergerak Dengan Percepatannya Awalnya Dua Meter Per Sekon Kuadrat Jadi Ini Gayanya Embuh Yang Pertama Masih Sembilan Kilo Percepatannya Dua Berarti Kita Bisa Tau Gayanya Berarti F Sama Dengan M Kali A Berarti Percepatannya Adalah Sorry F Nya Adalah Sembilan Kali Dua Berarti Delapan Belas Newton Nah Percepatan Yang Pertama Sekarang Gaya Yang Pertama Apabila Benda MA Diturunkan Percepatan Benda Yang Tersisa Jika Gaya Yang Bekerja Tetap Jika Gayanya Tetap Berarti Kita Akan Mencari Percepatan Benda Aduh Kenapa Miring Dari Tadi Percepatan Saat MA Sudah Diturunkan Berarti Tinggal 6 Kilo F Nya Tetap Sama F Nya 18 Newton Karena Kan Gayanya Tetap Tapi Percepatannya Jadi Berapa Gitu Berarti Kita Cari Percepatannya Menggunakan Masa Yang Baru Berarti A Yang Kedua Sama Dengan Ini A2 Ya Berarti F Dibagi M Kedua F Nya Karena Sama 18 Dibagi 6 Berarti Sama Dengan 3 Meter Per Sekon Kuadrat Gampang Gampang Untuk Soal Nomor 6 Asalkan Tau Rumus Saja F Sama Dengan MA Dan Kalian Juga Melogika Sebuah Soal Nanti Bisa Mengerjakannya Bok Mau Ditambahkan Mau Dikurangkan Tetap Sama Oke Lanjut Untuk Nomor 7 Tentang Bidang Miring Bidang Miring Ini Gampang Sebenernya Bidang Miring Itu Prinsipnya Hampir Sama Dengan Tuas Yakni Tapi W Usaha W1 Sama Dengan W2 F1 Kali S1 Sama Dengan F2 Kali S2 Tapi Disini Beda F Beda Nah Ini W Benda Berat Benda Jadi Di bawah Disini Ada W Beban Gaya Beban Terus H Disini Adalah Ketinggian Jadi Bukan Pake F1 S1 Cuman Beda Ini Beda Simbol Tapi Maknanya Tetap Sama Terus Dilintasan Ini Sorry Saya Pake Warna Berbeda Aja Pake Biru Jadi Untuk Yang Lintasan Ini Kita Simbolkan S Untuk Gaya Dorong Atau Tarik Kita Simbolkan F Sehingga Dapat Disimpulkan Rumusnya Adalah Tegak Kali Tegak Nah Ini Tegak Kali Tegak Sama Dengan Miring Kali Miring Aduh Kenapa Kebawah Gak Apa Karena Untuk Menunjukkan Rumus Saja Artinya Apa Disini W Tegak Kali Tegak W Kali H Sama Dengan Miring Kali Miring F Kali S Nah Ini Ini Rumus Rumus Bidang Bidang Miring Kita Bisa Ubah Kita Bisa Ubah Untuk Menentukan Keuntungan Mekanis Sebuah Bidang Miring Kita Bisa Ubah Bahwa Beban Itu Selalu Ini Selalu Kepastian Yang Mutlak W Pasti Lebih Besar Dibandingkan F Selalu Kenapa Tujuan Pesawat Sederhana Kan Untuk Mempermudah Manusia Mengecilkan Gaya Supaya Kita Bisa Mendorong Dengan Gaya Yang Lebih Kecil Dibandingkan Berat Bendanya Itu Kita Ingin Memudahkan Sebuah Manusia Untuk Mendorong Atau Menarik Sebuah Benda Untuk Memudahkan Berarti Meringankan Gayanya Nah W Sama F Harus Lebih Besar W Jadi F Harus Lebih Kecil Sehingga W Pasti Lebih Besar Dibandingkan F W Di atas F Lalu H Pindah ke kanan Ini F Kita Pindah ke kiri Karena Jadi Per F Lalu H Pindah ke kanan Jadi S Per H Nah Sehingga Apa Karena Disini Didorong Dengan Gaya Sama Bebannya Sama Sehingga Yang Memiliki Usaha Yang Sama Karena W Dan F Antara KL M N Itu Sama Maka Berarti Kita Tinggal Mencari Yang Perbandingan S Per H Nya Adalah Sama Yuk Kita Cek Satu Satu Yang K Dulu Yang K S Per H 10 Per 6 Berarti Sama Dengan Bagi Bagi 2 5 3 Yang L 5 3 Langsung Berarti Ketemu Jawabannya Yang B K Dan L Jadi Begitu Ya Anak Anak Konsepnya Lanjut Nomor 8 Yes Ini Adalah GLB Dan GLBB Sebuah Benda Bergerak Bentuk Grafik Kecepatan Terhadap Waktu Seperti Pada Gambar Kita Bacanya Grafik Dulu Kita Baca Yang Atas Ini V V Atau Kecepatan Kecepatan Yang Ke kanan Ini Adalah Waktu Artinya Apa Ini Bergeraknya Dari Nol Semakin Ke atas Kecepatannya Bertambah Semakin Ke bawah Kecepatannya Turun Artinya Apa Di posisi Misalkan Kita Sebutkan Yang pertama Ini Tetap Sama Kecepatannya Tapi Waktunya Bertambah Berarti Disini Adalah GLB GLB Kalau Digambarkan Itu Garisnya Harus Pola Tetesannya Atau Pola Ketikannya Harus Tetap Ajek Ajek Jadi Ini Tak Tulis Polanya Ajek Polanya Tetap Jarak Polanya Yang Kedua Ini Turun 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 Berarti Kecepatannya Berkurang Berarti GLBB Diperlambat Yang Kedua Itu Kalau GLBB Diperlambat Polanya Dari Renggang Kerapat Karena Apa Renggang Itu Adalah Cepat Rapat Itu Adalah Lambat Renggang Itu Cepat Rapat Itu Lambat Pola Ketikannya Maupun Tetesan Oli Kalau Misalkan Nanti Tanya Tetesan Oli Yang Terakhir Ini Grafiknya Naik Berarti GLBB Dipercepat Kalau Dipercepat Nah Ini Berarti Dari Rapat Ke Renggang Dari Yang Rapat Ke Renggang Begitu Nah Kalau Sudah Kita Kita Cek Yang Pertama GLB Yang Kedua GLBB Diperlambat Yang Ketiga GLBB Dipercepat Tapi Kita Lihat Disini Yang Ditanyakan Adalah Tiker Timer Pola Ketikan Tiker Timer Kalau Tiker Timer Itu Cara Bacanya Adalah Kalau Tiker Timer Tiker Timer Membacanya Adalah Berlawanan Arah Gaya Berlawanan Berlawanan Arah Jadi Justru Membacanya Dari Kanan Ke Kiri Kalau Tiker Timer Tapi Kalau Oli Oli Membacanya Searah Kalau Oli Membacanya Searah Atau Dari Kiri Ke Kanan Kalau Kita Lihat Disini Mobilnya Jalannya Ke Kanan Berarti Cara Membaca Tiker Timer Dari Kanan Ke Kiri Kita Kita Lihat Yang Pertama GLB Polanya Tetap Dari A Sampai D Yang Polanya Tetap Berarti Disini Antara Yang B Sama Yang D Oke Berarti Yang A A Sama Yang Yang A Sama Yang C Salah Karena Yang A Makin Renggang Berarti Dia Dipercepat Yang C Makin Rapat Berarti Diperlambat Sekarang Kita Lihat Yang Kedua GLBB Diperlambat Dari Renggang Kerapat Kalau Yang B Ini Dari Rapat Kerenggang Yang D Itu Dari Renggang Kerapat Berarti Jawabannya Yang D Yang Terakhir Dari Rapat Kerenggang Jadi Kalau Oli Itu Bacanya Searah Kalau Oli Disini Tidak Ada Jawabannya Kalau Oli Harusnya Pulanya Tetap Dari Renggang Kerapat Tapi Bacanya Ke Kanan Kalau Oli Ya Kalau Oli Searah Ke Kanan Kalau Tiker Timer Dia Berlawanan Seperti pada Soal Nomor 8 Ini Oke Kita lanjut Nomor 9 Tentang Tekanan Zat Padat Oke Yang Ditanya Adalah Jika Masa Ketiga Balok Sama Berarti M1 Sama Dengan M2 Sama Dengan M3 Maka Tekanan Besar Ditanya Adalah P Yang Besar Ke Kecil Adalah Oke Berarti Kita harus Tahu Kita harus Tahu Bahwa Rumus Tekanan Itu P Sama Dengan F Per A F Disini Adalah Masa Kali Gravitasi Nah Kalau Misalkan Asumsinya Masanya Sama Berarti Otomatis Gaya Yang Diberikan Juga Sama Berarti F Sama F1 Sama Dengan F2 Sama Dengan F3 Berarti Kita Cuma Tinggal Lihat P Sama Dengan Seper A Saja Kalau Nanti A Atau Luasnya Besar Maka Tekanannya Kecil Begitu Juga Kebalikannya Kalau A nya Kecil Luasnya Kecil Maka Tekanannya A B B B Nah Kita Lihat Sekarang Yang Pertama Luasnya Berapa Kita Cek Yang Nomor Satu Luasnya Adalah 15 X 10 Yang Kedua 12 A nya Sama 12 X 12 Yang Ketiga A nya Adalah 20 X 7 Berarti disini 150, 144, dan 140 Ingat bahwa tekanan besar itu luasnya kecil Berarti disini yang luasnya paling kecil Nah A3 itu kan lebih kecil luasnya dibandingkan A2 Lebih kecil daripada A1 Berarti tekanan 3 itu lebih besar dibandingkan tekanan 2 Dan tekanan 2 lebih besar dibandingkan tekanan 1 Berarti jawabannya yang paling besar tekanannya adalah 3, 2, 1 Begitu Lanjut nomor 10 tentang resonansi bunyi Resonansi garputala ini sebenarnya diilhami dari panjang gelombang ya Dari panjang gelombang yang ternyata di dalam garputala itu Dia akan terus kayak gini Nah jadi ada gelombang-gelombang yang dia itu saling berhimpit-himpit Ini nasinya gak kayak gini ya Cuma ya begitulah Sehingga dapat ditemukan panjang kolom udara Lambda pada panjang kolom udara itu Lambdanya adalah disini 4 kali panjang kolom udara Dibagi resonansinya 2N minus 1 Ini pola ya berpola nanti 4 kali L L dimana L adalah panjang kolom udara L itu panjang kolom udara Terus N adalah resonansi keberapa Resonansi keberapa atau bunyi keras ke Atau bunyi keras keberapa Karena resonansi kan dia akan berfrekuensi Frekuensinya itu sama Jadi akan keras pada saat dia memiliki panjang gelombang Setiap panjang gelombang tertentu Panjang gelombang tertentu Panjang gelombang tertentu Dia akan mengalami sebuah bunyi keras Kayak gitu Nah ini Jadi kita harus tahu Lambdanya menggunakan rumus ini Atau kalau mau mencari panjang kolom udara adalah 2N minus 1 Per 4 Nah ini dikali lambda Begitu Jadi ini rumus resonansi Kalau mau hafalan Sekalian hafalan itu adalah Bilangan ganjil Terdekat Jadi misalkan 1 1 dikali 2 2 minus 1 berarti 1 Kalau bilangan ganjil ya Bilangan ganjil yang paling dekat dari situ Misalkan 3 3 kali 2 6 6 kurangi 1 5 Kayak gitu Jadi tinggal dikali 2 Kurangi 1 gitu aja Terus L nya tadi berapa Kali 4 Tinggal dibagi Hasil 2N minus 1 tadi Atau Kalau ngapalin rumus juga gak apa-apa Nah Ini yang ditanya adalah Frekuensi garputa Lalu kok Ini gak ada frekuensi Kok ditanya frekuensi pak Nah kita pakai Cepat rambat bunyi aja Cepat rambat bunyi adalah V sama dengan lambda Kali frekuensi V nya sudah ada Diketahui V sama dengan 440 meter per sekon Sementara lambdanya belum ada Ditanya adalah frekuensinya Lambdanya kita cari dari rumus yang disini Ya yuk Lambda Sama dengan L nya disini 25 cm Kita harus ubah ke meter ya Berarti 0,25 meter L adalah panjang kolom udara Jadi bukan yang air Berarti disini 4 kali 0,25 Bagi 2 kali Bunyi keras pertama Berarti N nya sama dengan 1 2 kali 1 Min 1 Sama dengan 4 kali 0,25 Adalah 1 per 1 Berarti lambdanya adalah 1 meter Jelas Sehingga frekuensi sama dengan V dibagi lambda Maka 440 dibagi 1 Berarti frekuensinya ya Itu sendiri ya 440 hertz Jawabannya yang D Tapi besok Jangan terus hapalan 1 gitu ya Bisa jadi bunyi kerasnya Berbeda Yang diketahui berbeda Jadi enggak mesti jawabannya 1 Lambdanya gitu Oke Caranya seperti itu Lanjut untuk nomor 11 Ini panjang ini kayaknya Dari ketiga gelombang memiliki kesamaan Yaitu Jadi ini kita harus cari kesamaan Dari ketiga gelombang ini ya Oke Yang pertama adalah Amplitudo Oke Cek Amplitudo dulu Amplitudo Amplitudo adalah Simpangan terjauh Dari titik setimbang Simpangan terjauh Dari titik setimbang Atau garis X Mendatar Berarti Amplitudonya Yang pertama adalah Satu meter Amplitudo yang kedua adalah Dua meter Amplitudo yang ketiga adalah Tiga meter Berarti untuk Amplitudo Itu Tidak sama Karena yang satu itu Satu meter Yang dua itu Dua meter Yang tiga itu Tiga meter Berarti salah yang A Sekarang yang B Frekuensi 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 gelombang Sama dengan periodenya Cuman kebalik Frekuensi Sama dengan seperperiode Nah Atau kalau mau dirumuskan Frekuensi sama dengan jumlah gelombang Dibagi waktunya Fanta Gitu N itu apa N itu jumlah gelombang Coba kita cek Satu-satu ya Yang pertama N nya berapa Yang pertama Kedua Ketiga Kayaknya langsung N nya dulu N yang pertama adalah Panjang gelombang Ingat Satu gelombang Satu gelombang Atau lambda Itu adalah Satu bukit Ditambah Satu lembah Satu bukit Satu lembah Di gambar satu Ini satu bukit Satu lembahnya Dari sini Sampai sini Gitu ya Yang kedua Yang ketiga Berarti ada tiga gelombang Tiga lambda Disini Yang kedua ini Satu Dua Tiga Ada tiga lambda Juga Wow lambdanya sama Tiga lambda juga Berarti N nya tiga Sama-sama tiga Terus Wah waktunya juga sama Berarti mesti frekuensinya Bakal sama Waktunya Antara ketiga itu Juga dua belas Semua kan Dua belas Dua belas Dua belas Berarti frekuensinya Sama-sama N per T Sama dengan Tiga per dua belas Sama dengan Seper empat hertz Berarti jawabannya adalah Yang frekuensi Jawabannya adalah Yang B Fantanya sama Kalau periode 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 itu Kebalikan frekuensi ya Periode itu Seper F Berarti titin rumusnya Titin Kayak gini Berarti T per N Periode sama dengan T per N Berarti Dua belas Per Tiga Sama dengan Empat sekon Kalau periodenya Jawabannya Empat sekon Oke Lanjut Nomor dua belas Ini tentang Revolusi Bumi Bulan Terhadap Matahari Yang ditanya Yang ditanya adalah Fenomena alam yang Tepat akibat Perubahan posisi Matahari Bumi dan Bulan Oke Ada tiga kejadian Tiga kejadian Yang mampu Terbentuk dari Perubahan posisi Bulan Bumi terhadap Matahari Yang pertama adalah Pasang surut Pasang surut Ini saat Terjadi Posisi Bulan Sejajar Maupun Tegak lurus Kalau sejajar Dengan Bumi dan Matahari Itu akan Terjadi Pasang Maksimum Atau Pasang Purnama Kalau Tegak lurus Tegak lurus Dia akan Terjadi Pasang Minimum Oke Yang selanjutnya Adalah Kenampakan Bulan Kenampakan Oke Kalau di posisi P Di bumi Itu akan Melihat Bulan Mati Bulan Mati Kalau di posisi Ki Dan R Itu akan Melihat Bulan Separuh Kalau di posisi R Eh sorry Ki Dan S Kok Ki Dan R Tadi Kalau di posisi R Itu akan Melihat Bulan Purnama Akan Tetapi Anak Anak Selain Kenampakan Bulan Dia juga Bisa Terjadi Gerhana Di bulan Mati Ini bisa Terjadi Gerhana Matahari Karena Bulan Menutupi Bayangan Bumi Eh sorry Bayangan Bulan Menutupi Bumi Kalau Yang R Itu bisa Terjadi Gerhana Bulan Karena Bayangan Bumi Menutupi Bulan Jadi jawabannya Disini Yang A Saat Bulan Purnama S Orang Di bumi Melihat Salah Saat Bulan Di posisi P P Disini Mengalami Pasang Setinggi Tingginya Atau Maksimum Betul Ya Di daerah Satu Karena Sejajar C Ketika Bulan Posisi Ki Dua Mengalami Surut Salah Harusnya Pasang Minimum Yang D Ketika Bulan Pada Posisi R Orang Di bumi Tidak Salah Harusnya Bulan Purnama Jawabannya B Lanjut Untuk Nomor 13 Ini Tentang Unsur Jadi Arti Dari Simbol Ini Ini Adalah Unsur Pospor Gitu Ini Yang Atas Ini Adalah Namanya Nomor Masa Nomor Masa Kenapa Bisa Dibilang Masa Karena Dia Menentukan Inti Atom Jadi Dia Inti Atom Terdiri Dari Proton Dan Neutron Kalau Yang 15 Ini Merupakan Nomor Atom Nomor Atom Menentukan Jumlah Elektron Elektron Kita Ingat Bahwa Pada Atom Yang Netral Jumlah Proton Itu Sama Dengan Elektron Anak Anak Proton Sama Dengan Elektron Berarti Kalau Elektron Itu 15 Proton 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 15 Ini Benar Elektron 16 Salah Lalu Yang 16 Apa Neutron Neutron Itu Sisa Di Inti Atom Nomor Masanya 31 Kurangi 15 Berarti 16 Neutron Asal Kalian Tahu Kenapa Disebut Inti Atom Karena Disini Proton Dan Neutron Tidak Bisa Dipecah Tidak Bisa Berpindah Sehingga Yang Abot Yang Masanya Besar Itu Disebut Nomor Masa Artinya Ketika Kalian Besok Memilih Memilih Mana Yang Lebih Banyak Berarti Dia Menupakan Nomor Inti Nomor Masa Atau Inti Atom Sekarang Periode Dan Golongan Kita Harus Konfigurasikan Elektron Konfigurasikan Elektron Berarti Kulit KLM N Kulit K Maksimum Diisi Oleh 2 Kulit L Maksimum Diisi 8 Kulit M Maksimum 18 Dan N Maksimum 32 Ini Kita Lihat Berarti Sama Dengan Saya Bawakan Aja Berarti Kalau Disini Yang Mampu Diisi Dari 15 Ini Adalah K Berarti Mampu Terisi 2 Masih Sisa 13 Berarti 8 Kenapa Nggak Boleh Lebih Dari 8 Karena Maksimum Ini Maksimum 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 Adalah 8 Berarti Masih Sisa 5 285 Artinya Jumlahnya 15 Nah Periode Dan Golongan Itu Apa Sekarang Gini Elektron Terluar Elektron Terluarnya Kan Jumlahnya 5 Dikulit N Disebut Elektron Terluar Elektron Luar Atau Disebut Valensi Elektron Valensi Itu Sama Dengan Nomor Golongan Golongan Berarti Golongannya Adalah 5 Lalu Jumlah Kulit Atomnya Itu Kan Ada Tiga Kulit Yang Terisi Jumlah Kulit Itu Sama Dengan Tiga Berarti Tiga Ini Merupakan Nomor Periode Jadi Kalau Pada Tabel SPU Atau Sistem Periodik Unsur Itu Periode Itu Kebawah Periode Itu Yang Kebawah Golongan Golongan Itu Yang Ke Kanan Itu Yang Ke Kanan Jawabannya Adalah 2 4 Dan 5 Jawabannya C Itu Ya Lanjut Nomor 14 Menarik Ya Untuk Bahas Dari Kelas 7 Sampai Kelas 9 Oke Disini Ada Gambar Kamera Dan Juga Orang Prinsipnya Sebenarnya Rumus Pada Kamera Lensa Cermin Itu Cuman Ada Dua Yakni Untuk Mencari Fokus Dan Mencari Perbesaran Kita Tulis Diketahunya Dulu Aja Supaya Lebih Mudah Disitu Ada Ketinggian Objek Atau H H H Itu Ketinggi Objek Adalah 160 cm Dan Tinggi Bayangan Yang Tertangkap Pada Kamera Adalah H Aksen 8 cm Disini Ada Jarak Lensa Dan Bayangan Berarti S Aksen Adalah 10 cm Yang Ditanya Adalah Untuk Mendapatkan Ini Maka Jarak Pemain Sepak Bola Dari Lensa Yang Ditanya Adalah S S S Berapa Nah Jarak Disini Loh Kan Pak Kita Harus Biasanya Pakai Rumus Ini 1 per F Sama Dengan 1 per S Ditambah 1 per S Aksen Tapi Kita Tidak Pakai Rumus Ini Kenapa Karena Kita Akan Menggunakan Perbandingan Dari Perbesaran Yang Dipakai Artinya M Yang Pakai Ada Dua Rumus M Itu Ada H Aksen Per H Atau S Aksen Per S Jadi Kita Bisa Sandingkan M M Sama Dengan M Ini M Untuk H M Untuk S Untuk S Dan M Untuk H Berarti H Aksen Per H Sama Dengan S Aksen Per S H Bayangan Bagi H Benda S Bayangan Jarak Bayangan Dibagi Jarak Objek Kita Tinggal Masukkan Saja H Aksen Tadi 8 Dibagi H 160 Sama Dengan S Aksen 10 Dibagi S Kita Tinggal Kali Silang Berarti 8 Kali S S Sama Dengan 10 Kali 160 Kita Coret 16 Tinggal 2 Berarti S Sama Dengan 200 cm Gampangan Jawabannya B Atau Rumus Rumus Seper F Sama Dengan Seper S Ditambah Seper S Aksen Ini Akan Kalian Cari Akan Kalian Gunakan Untuk Mencari Fokus Jadi Ketika Soal Dituntut Mencari Fokus Maka Kalian Masih Tetap Pakai Cara Itu Tapi Kalau Misalkan Soalnya Tidak Dituntut Mencari Fokus Misalkan Dicari Perbesaran Terus Nanti Harus Membutuhkan Fokus Maka Tetap Harus Pakai Perbesaran Saja Oke Lanjut Nomor 15 Oke Tentang Cacat Mata Ini Rata-rata Siswa Menggunakan Nah Ini Jelas Ini Karena Apa Namanya Penggunaan Ini Enggak Cuman Siswa Aja Jadi Pak Fendi Itu Ternyata Dia Harus Menggunakan Lensa Positif Plus 1 Dioptri Plus Itu Berarti Dia Hipermetropi Hipermetropi Enggak Bisa Ngelihat Dekat Enggak Bisa Ngelihat Jarak Yang Dekat Ya Jarak Baca Orang Normal Itu 25 Centi Jadi Jika Pak Fendi Enggak Pak Pake Kacamata Itu Enggak Bisa Ngelihat Dekatnya Seberapa Jadi Kalau Misalkan Kurang Dari Jarak Itu Berapa Jadi Rumus Kalau Pada Hipermetropi Hipermetropi Itu Tandanya Orangnya Plus Hipermetropi Tandanya Plus Atau Gak Bisa Lihat Dekat Berarti Apa Gak Bisa Lihat Dekat Sehingga Ciri Yang Lain Dia Juga Punya Jarak Terdekat 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 Mampu Dilihat Biasanya Di soal Ada clue Jarak Terdekat Yang Mampu Dilihat Rumusnya Pakai P P Itu Kekuatan Lensa Adalah 100 Per Jarak Normal Dikurangi 100 Per Jarak Dekat Yang Mampu Dilihat Kita Tulis Berarti 100 Per Sn Disini Yang Diketahui Justru Malah P Diketahui Adalah P Sama Dan Plus 1 P Itu Kekuatan Lensa Kekuatan Lensa Satu Dioptri Satuan Kekuatan Lensa Kita Langsung Bagi Aja Iya Berarti Ini Sn Kita Langsung Ganti Ke Angka S N Itu Jarak Baca Normal Jadi Di Soal Itu Jarak Baca Normal 25 25 Terus Ini Plus 1 Min 100 Per Yang Dicari Adalah Jarak Dekat Oke Berarti 1 Sama Dengan 4 Min 100 Per Jarak Dekat Oke Kita Pindah Ruas Berarti Min 3 Sama Dengan Min 100 Per Aduh 100 Per Jarak Dekat Kita Kali Silang Berarti Jarak Dekat Ini Min Kita Corek Jarak Dekat Sama Dengan 100 Dibagi 3 Berarti 3 3,3 cm Nggak Bisa Ngelihat Pada Jarak Yang Kurang Dari 33 cm Begitu Kalau Miopi Lebih Gampang Kalau Miopi Miopi Atau Minus Itu Rumusnya Cuman P Sama Dengan Min 100 Per Jarak Jauh Yang Mampu Dilihat Nah Kayak gitu Tapi Kalau Hipermetropi Ada 100 Per Sn Jarak Baca Normal Dikurangi 100 Per Jarak Dekatnya Oke Kita Lanjut Nomor 16 Nah Ini Penggosokan Ini Sesuai dengan Direktribo Listrik World Dan Kaca Ini Nggak Bisa Nggak Boleh Nggak Boleh Digosokkan Dan Nggak Bisa Terjadi Perubahan Elektron Jika Kita Melihat Pada Direktribo Listrik Yang Bisa Adalah Wall Sama Plastik Wall Sama Plastik Ini Wall Akan Melepaskan Elektronnya Ke Plastik Sehingga Wall Itu Akan Menjadi Positif Dan Plastik Menjadi Negatif Kalau Mau Ngiling Ngiling Atau Kapan Kapan Kaca Positif Pan Plastik Negatif Gampang Ya Kapan Berarti Elektronnya Berpindah Dari Kain Wall Ke Plastik Jawabannya C Lanjut Nomor 17 Nah ini Nomor 17 Kuat Arus Yang Mengalir Pada Rangkaian I Pak Ini kan Nggak Diketahui V Dimana Cara Kita Nyari I Ingat Bahwa Pada Rangkaian Paralel Itu V Sama V Sama Atau Beda Potensial Sama Artinya Apa Misalkan Ini Pak Bibi Ngemisalin Ini 1 Ini 2 Ini 3 Cabangnya Berarti V1 Sama Dengan V2 Sama Dengan V3 Artinya Apa V1 Itu Sama Dengan I1 Dikali R1 V Sama Dengan I Kali R I1 2 R1 15 Berarti V1 30 Volt Berarti V2 Sama V3 Sama 30 Volt Sehingga Kita Bisa Mencari I2 I2 Sama Dengan V2 Dibagi R2 Padahal V2 30 Sama 30 Dibagi R2 30 Berarti I2 1 Amper I3 Berapa I3 Sama V3 Bagi R3 V3 Sama 30 Volt Dibagi R3 10 Berarti 3 Amper Sehingga I Total Sama Dengan Arus Yang Masuk Ke Cabang Berarti Tinggal Ditambah I Sama Dengan Berapa I1 2 Ditambah 1 Ditambah 3 Sama Dengan 6 Amper Selesai Gampang Begitu Pokoknya Asal kalian Tau rumus V I Sama V Per R Diamati Pelan Pelan Bisa Oke Nomor 18 Oke Rumah Pak Wanto Menggunakan 4 Lampu Berdaya Tinggal Kalikan Aja Rumusnya W Energi Sama Dengan P Kali T Daya Dikali Waktu Berarti Jumlahnya 4 Lampu Dikali Dayanya 25 Watt Dikali Waktunya 8 Jam Berapa Selain Itu Dia Menggunakan Sebuah Kulkas Berarti 1 Dikali 80 Watt Dikali 24 Jam Terus Televisi Dengan Daya 10 100 Watt 1 Kali 100 Kali 5 Serta Mesin Air Mesin Cuci Yaitu Mesin Air 150 Watt Digunakan 3 Jam Perhari Ini Tinggal Kita Kalikan Semua Saja 25 Kali 4 100 Berarti 800 Ya Kan Terus Ini 80 Kali 24 19 20 Terus Ini 500 Yang Ini 450 Kita Jumlahkan 0 7 9 14 14 Tambah 4 18 Tambah 8 6 Sisa 2 Berarti 36 70 Ya Ini Watt Hower Dalam Sehari Ini Masih Sehari Nah Sekarang Ternyata Biayanya Itu 1500 Per KWH Berarti Kita Harus Ubah Ke KWH Sama Dengan 3 67 KWH Artinya Apa Dibagi 1000 Nah Kalau Sudah 3 67 Dikali Sebulan Dikali Biayanya 1500 Itu Dicari Dihitung Berapa Jawabannya Adalah 165 150 Rupiah Langsung Caranya Begitu Jawabannya Adalah Yang D Untuk Mencari Biaya Listrik Nomor 19 Harus Dibawah Kan Ini Elektromagnet Dan Kompas Pernyataan Hubungan Kumparan Diketekatkan Pada Jarmu Kompas Pernyataan Yang Benar Adalah Yang A Jika A Positif Jika A Positif Maka S Akan Bergerak Berarti Ini Negatif S Akan Bergerak Ke P Berarti Ini Naik Berarti Kita Akan Lihat Berarti Ini Naik Merobos Dari Belakang Berarti Jarinya Menggenggam Begini Karena Harus Kelihatan Ini I Berarti Utaranya Sini Utara Ini Selatan Kalau S Bergerak Ke P Salah Harusnya U Yang Bergerak Ke P Karena Tarik Menarik S Berarti Nomor Satu Salah Yang Kedua U Akan Bergerak Ke K Juga Salah Karena Ini Ya Apa Namanya U Harusnya Ke P Tapi Ini Malah U Ke K Sekarang Yang C Dan D Kita Hapus Kita Lihat Arahnya Jika B Positif Yaitu A Negatif B Positif A Negatif Berarti Naik Dari Belakang Berarti Medun Turun Berarti Kalau Turun Tangannya Menggenggam Ke Bawah Berarti Begini Tangannya Jempol Ke Sana Berarti Arah I Turun Arah Itu Utara Ini Utara Yang Sini Selatan Yang C S Akan Bergerak Ke Arah P S Bergerak Ke P Bener Ya Berarti Jawabannya P Karena S S Akan Ketarik Ke Utara Betul Jawabannya Adalah Yang C Lanjut Nomor 20 Trafo Transformator Sebuah Kumparan Primer Pada Rangkaian Dibungan Dengan Tegangan Berarti VP Adalah 240 Volt Dan VS Adalah 120 Volt Maka Yang Harus Dilakukan Pada Kumparan Adalah Ternyata Kumparannya Itu Enggak Sesuai Dengan V Yang Ada Berarti Kita Coba Satu Satu Mau Enggak Mau Yang A Berarti VP Per VS Itu Harus Sama Dengan NP Per NS Perbandingannya Harus Sama VP Per VS Disini Berapa Sebelum Nyuba Satu Satu Ya Sebelum Nyuba Satu Satu Per VS Sama Dengan 240 Per 120 Berarti 2 Per Satu Atau 2 Banding Satu Kita Harus Cari Jawabannya Yang NP Per NS 2 Banding Satu Yang A Mengurangi 500 Selilitan Pada Kumparan Primer Berarti Jadi 500 Dan 50 Berarti 50 Salah Jawabannya Adalah 10 Banding Satu Salah Yang B Menambah 200 Selilitan NP PNS Berarti Jadi 1200 Per Dan Menambah 500 Selilitan Pada Kumparan Sekunder Jadi 600 Berarti 2 Banding Satu Betul Berarti Jawabannya Adalah Yang B Kalau Yang C Mengurangi 800 Pada Kumparan Primer Berarti Jadi 200 Dan Menambah 300 Berarti 400 Salah Malah 1 Banding 2 Salah Yang D Juga Mengurangi Mengubah Menjadi 600 Sama 1200 Jawabannya 1 Banding 2 Salah Jawabannya Yang Paling 4 Yang B Jadi Kalian Harus Tahu Perbandingannya VP Per VS NP Per NS Tapi Juga Jangan Lupa Bahwa I Itu Kebalikannya Kalau I Kebalikannya Dari V Dan N Dia Bisa Kebalikan Seperti Itu Oke Jawaban Nomor B 21 Unsur Dan Senyawa Anak Anak Unsur Itu Yang Atom Sejenis Unsur Atom Sejenis Atom Sejenis Cuman Satu Jenis Contohnya Adalah Karbon Oksigen Hidrogen Gitu Gitu Kalau Senyawa Dia Dari Berbagai Jenis Atom Dua Atau Lebih Atom Contohnya Adalah CO2 H2O Ada HCL Gitu Gitu Berarti Disini Yang Molekul Unsur Adalah Dua Empat Dan Lima Senyawa Adalah Satu Tiga Dan Enam Jawabannya Adalah Yang B Gampang Oke Nomor 22 Ini Adalah Soal Tentang Konversi Suhu Jika Z Pada Gambar Tiga Diukur Menggunakan Termometer Celcius Oke Ini Gampang Ini Kalian Bisa Menggunakan Banyak Cara Untuk Menghitung Tapi Kalau Saya Kenapa Paling Mudah Menggunakan Cara Perbandingan Karena Asal Muasal Asal Usulnya Ini Adalah Cara Perbandingan Cara Perbandingan Artinya Apa Ini S Yang Membeku Ini Untuk Ini Menentukan Titik Tetap Atas Sebuah Termometer Buatan Reza Berarti Atas Main Bawah Semua Dikurangi Bawah Bagi Tengah Tengah Yang Diketahui Misalkan Ini X Tengah Main Bawah Kita Bandingkan Yang Sebelah Kiri Punyanya X Yang Sebelah Kanan Punyanya Celcius Sama Atas Main Bawah Bagi Tengah Main Bawah Tapi Punyanya Celcius Kalian Sudah Tidak Perlu Mencari Perbandingan Lagi Harus Di Plus Atau Main Itu Tengah Perlu Dihitung Karena Ini Cuma Tinggal Ngurangi Saja Gampang Sekarang Kita Lihat Yang X X Disini Menunjukkan Titik Bekunya Atau Titik Tetap Bawah Pada S Yang Sedang Mencair Ini Adalah Di 5 Derajat X Yang Air Mendidih Atasnya 55 Bawah 5 Per Tengah 15 Dikurangi Bawah 5 Sama Dengan Yang Celcius Celcius Itu Titik Tetap Atasnya Celcius Itu 0 Sama 100 S Yang Sedang Melebur Itu 0 Air Yang Mendidih 100 100 Bagi Tengah Yang Kita Cari C Min 0 Oke Sekarang Berarti Kita Tinggal 50 Min 10 Per 100 Bagi C Udah Kayak Gini Gampang C Kali 5 Sama Dengan 100 C Sama Dengan 20 Derajat Celcius Udah Gak Perlu Perbandingan Gak Perlu Nambah Atau Kurang Aku Bingung Ini Harus Ditambah Atau Dikurang Caranya Lebih Mudah Seperti Ini Tidak Hafalan Tapi Melogika Ini Jawabannya C 20 Derajat Celcius Kalau Mau Di Pause Oke Itu untuk Part pertama Kita Lanjutkan Ke Part Kedua Jadi Terima Kasih Kita Tunggu Untuk Yang Part Kedua Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh